Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Budaya Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Apa kabar anak-anak ibu? Semoga kita semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun Di sini kita telah memasuki tahun ajaran 2020-2021 Untuk itu mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Dhamma, dan Sangha Karena sampai saat ini kita masih diberi kesempatan Masih diberi kesehatan untuk tetap semangat Tetap semangat belajar Walaupun belajar kita secara online Namun sebelum kita belajar Mari kita bersama-sama Membacakan doa Namaskara Dengan tangan bersikap Anjali Arahang sama sang budo Bagawa budang bagawantang abhiwademi Swakato bagawata damu damang namasami Supati panu bagawatu sawaka Sanghu sanghang namami Sabesata bawantu sukitata Semoga semua makhluk hidup berbahagia Baiklah kita akan memasuki pelajaran satu Tentang kelahiran Pangeran Sidarta Pembelajaran 1.1 Tentang Mimpi Ratu Mahamaya Di kaki gunung Himalaya Terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kapilawastu Kerajaan Kapilawastu dipimpin oleh Raja Sudodana Raja Sudodana adalah suami dari Ratu Mahamaya Nah untuk kali ini kita akan menceritakan Atau membahas tentang Ratu Mahamaya Dimana pada ketika malam hari Ratu Mahamaya bermimpi didatangi oleh seekor gajah putih Gajah tersebut mengelilingi Ratu Mahamaya Ketika tidur sebanyak tiga kali Gajah tersebut memasuki perut Ratu Mahamaya Dari sebelah kanan Ketika pagi hari Ratu Mahamaya Menceritakan apa yang telah dialaminya Atau mimpi tersebut Kepada Raja Sudodana Kemudian Raja Sudodana Mengundang para Brahmana Sebanyak 64 Brahmana Untuk segera datang ke istana Dan meramalkan apa arti mimpi Ratu Mahamaya tersebut Nah kemudian Para Brahmana mengatakan bahwa Ratu Mahamaya akan segera hamil Nah anak-anak ibu Demikian materi kita di pembelajaran 1.1 Untuk selanjutnya kita akan membahas Materi kita di pelajaran 1.2 Oke kita lanjut di pembelajaran 1.2 Tentang Ratu Mahamaya melahirkan Tadi kita sudah membahas Apa arti mimpi Ratu Mahamaya tersebut Bahwa beliau akan segera hamil Nah Ratu Mahamaya Hamil atau mengandung Selama 10 bulan Ketika hendak akan melahirkan Ratu Mahamaya Ingin melahirkan di rumah kedua orang tuanya Yaitu di Dewa Daha Nah akhirnya Ratu Mahamaya Meminta izin kepada Raja Sudodana Untuk melahirkan di rumah kedua orang tuanya Raja Sudodana Raja Sudodana pun mengizinkan Ratu Mahamaya tersebut Kemudian Ratu Mahamaya ditemani oleh Maha Bajabat Igotami Dan Para dayang-dayangnya menuju ke Dewa Daha Di tengah perjalanan Menuju ke Dewa Daha Ratu Mahamaya Merasakan bahwa Ia akan melahirkan Tepatnya yaitu di Taman Lubini Ketika itu Ratu Mahamaya Turun Dan menuju ke sebuah Atau sebatang pohon salah Nah disitulah Ratu Mahamaya Melahirkan putranya Terjadi beberapa keajaiban Ketika Ratu Mahamaya melahirkan Ratu Mahamaya tidak merasakan Sakit Dan Bayi yang ada Atau yang telah lahir tersebut Langsung dapat berjalan Sebanyak tujuh langkah Di atas bunga teratai Bayi tersebut Juga mengatakan bahwa Akulah teragung dalam dunia ini Akulah pemimpin dunia ini Akulah tertua dalam dunia ini Inilah kelahiranku yang terakhir Aku tidak akan lahir kembali Nah itulah anak-anak ibu Keajaiban-keajaiban yang terjadi Ketika Bayi tersebut lahir Oke demikian Anak-anak ibu Materi yang telah ibu sampaikan Melalui video pembelajaran Ini Dan apabila Ada Kata-kata Atau Yang kurang dipahami Boleh ditanyakan Melalui WA pribadi ibu Nah sekian Dan terima kasih Namo budaya Nah demikian Anak-anak ibu Materi yang telah ibu sampaikan Pada pagi hari ini Semoga Apa yang telah ibu sampaikan Dapat bermanfaat Bagi kita semua Sampai jumpa Di video pembelajaran selanjutnya Bye bye Namo budaya Bagaimana 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 Terima kasih telah menonton!